Oke, kira-kira wajar nggak sih Mbak Miki ketika misal Gen Z itu melakukan doom spending karena memang dia sekedar ingin melepaskan khawatirannya gitu. Sampai sejauh mana kewajaran itu harus di-stop gitu Mbak Miki? Doom spending itu tidak wajar ya, jadi jangan doom spending itu sampai mana kebatas kewajarannya. Kalau udah doom spending itu belanja karena khawatir, belanja itu karena kebutuhan ya. Oh, bukan karena kekawatir, nah itu kunci juga ya. Doom spending itu sudah tidak bijak, contoh misalnya numpuk barang ya, apa istilahnya itu karena takut beras, nggak kebagian beras gitu, misalnya terjadi kelangkaan, jadi kita menumpuk ya, istilahnya forder ya, numpuk barang gitu, menumpuk stok. Itu kan terjadi karena kekhawatiran ya. Mengantisipasi itu beda dengan over worried gitu, itu sangat berbeda. Kita tetap harus siap-siap, tetapi jangan sampai over gitu, jangan sampai terlalu khawatir ya. Overspending atau doom spending itu sudah over spending, dikarenakan kekhawatiran itu sudah tidak bijak. Kalau begitu, yang bisa ditoleransi itu yang seperti apa sih? Satu, untuk pembelanjaan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan kita dulu ya, bukan keinginan kita, apalagi karena khawatir ya. Kemudian juga, kita juga mesti melihat selain tadi kebutuhannya ya, kita juga perlu melihat apakah nanti penggunaannya ini, apakah memang sudah sesuai dengan, maksudnya begini, situasi kehidupan kita gitu ya. Jadi kebutuhan, situasi kehidupan kita ya. Kemudian juga perlu memikirkan begini, sumber daya kita ini terbatas. Kita boleh, kita boleh alokasikan untuk berjaga-jaga, tapi juga jangan lupa ya, bahwa kehidupan kita, terutama gengsi dan milenial juga kan masih sangat panjang, masih puluhan tahun gitu.